Pemadaman listrik yang dilakukan perusahaan listrik negara atau PLN di sejumlah wilayah di Jawa Barat beberapa hari ini merugikan para pengguna listrik. Akibat pemadaman tersebut, Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Jawa Barat menegaskan pihak PLN dapat terkena empat undang-undang yang meliputi Undang-Undang Kelistrikan dan Undang-Undang Konsumen. Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan perusahaan listrik negara atau PLN di sejumlah daerah di Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir sangat merugikan masyarakat selaku konsumen pengguna listrik. Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia atau HLKI Jawa Barat menegaskan PLN wajib bertanggung jawab atas kejadian tersebut. HLKI menilai pihak PLN dapat terkena empat pelanggaran undang-undang, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tenaga Listrik, Undang-Undang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Standardisasi Penilaian Kelayakan atau SPK. Pemadaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tepatnya pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha itu wajib untuk menyampaikan atau memberikan ganti kerugian, ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan pada saat menggunakan produknya. Ditambahkannya pihak PLN pun wajib memberikan ganti rugi berupa kompensasi kepada para konsumen, baik tunai maupun pemotongan biaya pembayaran listrik, sesuai perhitungan daya jual listrik selama pemadaman. Sejumlah daerah di Jawa Barat turut perasakan pemadaman listrik secara bergantian selama beberapa hari terakhir akibat gangguan transmisi Sutet Paton. Gangguan tersebut pun mengakibatkan pasokan pada sistem jaringan listrik Jawa-Madura-Bali terputus. Sementara itu hingga saat ini pihak PLN distribusi Jawa Barat belum bersedia memberikan konfirmasi terkait pemadaman listrik yang terjadi kepada tim Liputan Bandung TV.